Nah ternyata setelah turun itu tadi, ternyata kuda Sembrani tadi hamil Mas Bayu Kuda sebut hamil dan melahirkan bayi laki-laki Bayi tersebut memiliki teracak atau kakinya seperti kuda Berujud apa itu Mas? Berujud manusia namun kakinya seperti teracak kuda seperti itu Mas Bayu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Will Ujung Rai Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu Dalam acara obrolan budaya Nusantara Nah dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang Epos Mangabarata Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran Apa saja tokoh dan lakon yang ada di dalam Epos tersebut Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit Mas Gurit, saya pernah membaca literasi tentang salah satu tokoh yang ada di dalam Epos Mangabarata Yaitu Resi Druna yang menjadi guru para pandawa dan kurawa Nah untuk kali ini tolong Mas Gurit ceritakan siapa sebenarnya itu Resi Druna Dan bagaimana dia bisa menjadi guru para pandawa dan kurawa Oh iya Mas Bayu, menjawab tentang pertanyaan Mas Bayu Kali ini saya akan menjawab atas pengetahuan saya saja Karena ada beberapa versi tentang Resi Druna itu siapa dan bagaimana ceritanya Mas Bayu Nah sepengetahuan saya, kemarin saya telah menceritakan bahwa Kelahiran Kumboyono Dia adalah anak dari negara Ngatasangin Resi Kumboyono dan memiliki teman seperguran yaitu Raden Suchitra kemarin Nah suatu ketika di negara Timpuru Prabu Purwaji, rajanya bernama Prabu Purwaji itu Sedang memikirkan anaknya yang bernama Dewi Karpini atau Karpini Yang dilama Ratu Seunegoro pada saat itu Mas Bayu Maka pada saat itu ia mengutus anak-anak yang bernama Karpu atau Karpu Untuk mempersiapkan diri jika nantinya ada geger di negara Timpuru Atas ulah para Raja Seunegoro yang melamar Dewi Karpini itu tadi Mas Bayu Nah pada saat itu ternyata Dewi Karpini atau Karpini itu tadi Sudah pernah dilamar oleh seorang Raja Raksasa Yang bernama Prabu Dityobarung Mungkoro Namun pada saat itu lamarannya ditolak oleh Sang Raja Prabu Purwaji tersebut Mas Bayu Jadi sebelumnya dia sudah pernah dilamar Sudah pernah dilamar namun lamarannya ditolak Ditolak Mas Bayu Terus apa yang dilakukan siapa itu? Prabu Barung tadi Dityobarung tadi Nah hal tersebut membuat marah Sang Raja tadi Raja Raksasa itu tadi Akhirnya dia mengutus anak buahnya Para Raksasa-Raksasa untuk meluruk negara Purwaji itu negara Timpuru itu Meluruk rajanya bernama Prabu Purwaji Karena telah berani menolak lamarannya itu tadi Agarnya dia membawa pasukan menuju negara Timpuru Para Raksasa-Raksasa Nah singkat cerita Prajurit negaranya si Prabu Dityobarung Mungkoro itu tadi Terjadi bertemu dengan pasukan dari Prabu Timpuru dan Sinopatin oleh Raden Kerpo itu tadi Terjadi peperangan diantara kedua pasukan tersebut Namun pada saat itu diceratakan bahwa pasukan dari negara Timpuru Pimpinan Raden Kerpo itu kalah Raden Kerpo pun juga kebingungan dia juga kalah Akhirnya dia berlari untuk mencari bantuan Setelah mencari seroyok seperti itu Meminta bantuan Menteri jago seperti itu Nah singkat cerita di hutan Kerendoyono Namanya hutan Kerendoyono Permahdi Permahdi pada saat itu sedang bertapa Dan ingin mencari cupu Ya cupu lengotolo yang saya ceritakan kemarin Yang telah dibuang oleh Abiyoso Dia masih mencari itu Masih mencari dan cupu kemarin saya ceritakan bahwa Jaduh di sumur Jolotundo kan Mas Bayu Pada saat itu dia masuk ke dalam hutan Hingga sampai di hutan Jatikoreh Atau bertapan Jatikoreh yang berada di tengah hutan Nah disitu ada sumur Jolotundo itu tadi Mas Bayu Nah singkat cerita di negara ngatas angin Prabu Barat Matyo Dari negara ngatas angin atau Duryopura kan Memiliki anak yaitu Kumboyono ini tadi Kumboyono tadi Sang Raja ingin menikahkan si Kumboyono tadi Namun ternyata anak tersebut tidak mau Karena menurut sang Raja si Kumboyono ya sudah cukup dewasa lah untuk menikah Kumboyono itu laki-laki Laki-laki Kumboyono dan ingin istilahnya Prabu Barat Matyo itu ingin Lengser turun tata dan digantikan si Kumboyono Namun si Kumboyono tidak mau Tidak mau menikah dan tidak mau menjadi Raja Dia ingin menyusul teman seperguruannya yang bernama Raden Suci Tro Yang berada di negara Pancala dan kemarin saya ceritakan bahwa Suci Tro Kromo itu sudah menikah dengan Dewi Gondowati Dan menjadi Raja di negara Pancala berkelah Prabu Drupodo itu tadi Hal tersebut si Kumboyono tadi ingin menyusul temannya itu Si Raden Suci Tro itu tadi di negara Pancala itu tadi Mas Bayu Nah hal tersebut malah si Prabu Barat Matyo ayahnya si Kumboyono tadi marah Karena si Kumboyono tidak mengikuti arahan atau petunjuk dari bapaknya Yang ingin dinikahkan dan dijadikan Raja Karena itu adalah seorang orang tua ingin menginginkan yang terbaik untuk anaknya Diniikahkan dan dijadikan Raja kan sepertinya sudah penak sekali Namun si Kumboyono tidak mau Akhirnya diusur Mas Bayu Si Kumboyono diusur dari negara ngatas angin Karena niatnya bahwa Teguh ingin bertemu Raden Suci Tro itu tadi Nah Kumboyono pada saat itu ingin menyusul Suci Tro Dia kebingungan karena niatnya tadi terharang oleh luasnya Samudera Jadi seperti beda benua beda daerah Sangat jauh gitu Sangat jauh dari antara ngatas angin menuju ke Pancala itu tadi Dia harus menyeberangi Samudera Jika ingin menyusul Suci Tro di negara Pancala Dia harus menyeberangi luasnya Samudera itu tadi Pada saat itu dia kebingungan karena dia tidak bisa terbang Dan dia tidak ada kapal dan sebagainya tidak ada Lalu dia bersumpah Di siapa yang bisa membantunya menyeberangi Samudera tersebut Istilahnya kalau laki-laki akan dijadikan saudara Yang lanang agak sedulur Yang wedok bakal dipek bujo Kalau korpuan akan dijadikan istri Terus apa ada yang membantunya itu Mas Bayu? Pada saat itu tiba-tiba ada kuda Sembrani Mas Bayu Kuda Sembrani adalah kuda yang memiliki sayap Kuda Sembrani datang memberikan tanda kepada si Kumboyono Dia ingin membantu Kuda tersebut sebenarnya adalah jelmaan seorang batari Dari kayangan bernama Batari Wilotomo Batari Wilotomo pada saat itu terkena kutukan Hingga berubah menjadi kuda Sembrani tersebut Akhirnya pada saat itu si Kumboyono akhirnya tanggap Lalu menaiki kuda tersebut Akhirnya kuda tersebut terbang Melewati samudera Nah karena luasnya samudera itu sangat luar biasa Maka saat menyeberangi itu berhari-hari diceritakan Mas Bayu lama sekali menyeberangi Nah ketika suatu ketika di malam hari Saat melintasi di atas samudera itu tadi Diceritakan bahwa jika malam hari Kepala dari kuda Sembrani tersebut berubah menjadi Batari Wilotomo yang sangat cantik itu tadi Hal tersebut membuat Kumboyono tadi hilaf seperti itu Karena diceritakan dalam bahasa Jawa istilah Yang sepi Marganelali itu tadi Akhirnya terjadi hal yang tidak-tidak di antara Batari Wilotomo yang berwujud kuda itu tadi Dan Kumboyono itu tadi Tidak sadar karena telah melakukan hal yang tidak diinginkan itu tadi Singkat cerita kuda Sembrani yang dinaiki si Kumboyono itu tadi Telah sampai di pinggir samudera Telah berhasil menyeberangi samudera itu tadi Ternyata setelah turun itu tadi Ternyata kuda Sembrani tadi hamil Mas Bayu Kuda Sembrani hamil dan melahirkan bayi laki-laki Bayi tersebut memiliki teracak atau kakinya seperti kuda Berujud apa itu Mas? Berujud manusia namun kakinya seperti teracak kuda Seperti itu Mas Bayu Akhirnya Jarat Sembrani tadi badar atau berubah menjadi batari Wilotomo Dan akhirnya menamai anak tersebut yang telah lahir tadi Dengan nama Bambang Aswatomo Bambang Aswatomo Akhirnya si Wilotomo menyerahkan anak tersebut kepada si Kumboyono itu tadi Dan si Wilotomo kembali ke kayangan Mas Bayu Dia berpesan kepada si Durnah Jika si Aswat Eh maaf kepada si Kumboyono Jika nantinya si Aswatomo itu nangis Untuk setelah Mengadakan kepalanya ke atas Agar si Wilotomo nanti Bisa menghibur dari angkasa Seperti itu Oh jadi Wilotomo kembali ke kayangan ya Mas? Ya Dan berpesan jika anaknya nangis Anaknya disuruh dihadapkan ke angkasa Ke langit Karena Wilotomo menghiburnya Ya seperti itu Mas Bayu Terus setelah itu apakah siapa itu? Eh Kumboyono Kumboyono masih mencari susit Mas 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 Bayu Diceritakan pada saat itu Si Kumboyono akhirnya berjalan mengendong bayi Aswatomo itu tadi Dan dia bertemu dengan Raden Kerpo Itu Karpat tadi yang meminta bantuan itu tadi Dari negara timur itu tadi Yang mencari Suryo Dia kebingungan dan menceritakan kepada Kumboyono Bahwasannya negaranya sedang terjadi geger itu tadi Dan pasukannya kalah itu tadi Nah akhirnya si Kumboyono akhirnya mau membantu Membantu si Karpat itu tadi Nah lalu akhirnya keduanya dibawa ke Negara timburu itu tadi Dibawa ke negara timburu itu tadi Nah akhirnya sampainya disana Bayi Aswatomo yang digendong oleh Kumboyono tadi Dititipkan kepada si Dewi Krepi Nah karena si Kumboyono akan berperang melawan Prabu Ditya Baronggoro itu tadi Mas Bayu Akhirnya terjadi peperangan singkat cerita Terjadi peperangan diantara Kumboyono melawan Prabu Baronggoro itu tadi Pada saat itu terjadi perangnya sangat sengit Raksasa-raja raksasa tadi dipanah oleh Si Kumboyono tadi dengan panah seharutama Hingga membuatnya tewas Karena diceritakan si Kumboyono itu juga ahli dalam berperang Dan juga ahli dalam memanah Mas Bayu Nah hebat sekali Nah setelah tewasnya Prabu Baronggoro itu tadi Krepi akhirnya dinikahkan dengan si Kumboyono itu tadi Mas Bayu Setelah dinikahkan selang beberapa waktu Karena si Kumboyono tadi datangnya ingin mencari saudaranya Teman seperguruannya itu Raden Suci Tro itu tadi Aswatomo akhirnya dititipkan kepada si Dewi Krepi itu tadi Agar dimong dan juga dititipkan kepada si Krepo pamannya istilahnya Dan si Kumboyono pergi ke negara Pancala untuk mencari sahabatnya Yaitu Suci Tro itu tadi Mas Bayu Nah terus dalam perjalanan itu ada cerita apa aja Mas Bayu Tapi sebelum Mas Guri cerita silahkan diminum Oh iya iya Mungkin Misa juga penasaran tentang cerita tersebut Tapi sebelumnya kita minum dulu Nah itu kan setelah itu dia melanjutkan perjalanan Melanjutkan perjalanan Mas Bayu Nah singkat cerita si Kumboyono tadi sampai di negara Pancala Karena telah lama tidak bertemu dengan sahabat karibnya itu tadi Yaitu Suci Tro itu tadi Akhirnya dia istilahnya ya karena mengetahui bahwa dia menjadi raja tadi Suci Tro menjadi raja di negara Pancala itu tadi ya Dia menyapa Suci Tro seperti teman biasa Namun pada saat itu kan sudah berbeda kastanya Nah si Suci Tro sudah menjadi raja Memiliki kawulo tadi Lalu datang si Kumboyono tadi menyapa seperti teman biasa Halu seperti itu Hal tersebut membuat si Suci Tro tadi tidak nyaman Mas Bayu Tidak nyaman dengan datangnya si Kumboyono tadi Seperti tidak ngajeni lah Tidak menghiraukan bahwa si Suci Tro telah menjadi raja itu Hal tersebut membuat si Kumboyono merasa kecewa Merasa kecewa kepada temannya Padahal dia jauh-jauh dari negara yang atas Angin menyeberangi samudera Ingin ketemu dengan temannya Suci Tro itu tadi Hal tersebut membuat si Kumboyono kecewa Dan dia mengolok-ngolok si Suci Tro mengira telah lupa Atas ceritanya zaman dahulu Lupakan temannya setelah dia menjadi raja Dikatakan bahwa si Suci Tro mali sombong seperti itu Nah disitu ada Gondomono Gondomono kemarin saya ceritakan setelah diusir Prabu Pandu Dia kembali ke negara Pancala Menjadi pati di negara Pancala Gondomono pada situ tidak terima Karena rajanya dihina oleh si Kumboyono itu tadi Mungkin yang menantang perang si Kumboyono Si Gondomono Terjadi peperangan diantara Kumboyono dan Gondomono Kumboyono kalah Kalah dihajar habis-habisan oleh si Gondomono tadi Hingga berwujudnya tangannya pepes dan teko seperti itu Matanya dicolok-colok oleh si Gondomono Ditendanglah si Kumboyono pada saat itu Hingga jatuh di pertapan Sokolimo Mas Bayu Sangat jauh ditendang Namun pada saat itu masih di wilayah negara Pancala Nah jatuh di pertapan Sokolimo Singkat cerita Dan pada saat itu karena kasihan dirawat oleh Begawan yang bernama Begawan Siti Mulyo Lalu si Kumboyono itu tadi dirawat Dan diangkat menjadi muridnya Mas Bayu Jadi di pertapan tersebut Si Kumboyono itu dirawat oleh si Begawan Siti Mulyo tadi Singkat cerita telah lama berguru disitu Sang Begawan tadi mengutus si Kumboyono Mengutus si Kumboyono Pergi ke pertapan Jati Kureh Disitu akhirnya setelah si Kumboyono mengiakan Begawan Siti Mulyo tadi akhirnya Diceritakan dalam seratus Tokorojo Bahwa si Kumboyono akhirnya menitis Kepada Kumboyono Nah pada saat itu si Kumboyono tadi Berubah namanya menjadi Resi Druna Setelah penitisan Siti Mulyo tadi Kumboyono berubah nama menjadi Resi Druna Akhirnya pada saat itu Dia pergi Mas Bayu ke pertapan Jati Kureh tersebut Tapi sebelumnya itu kenapa ya Mas Ritko disuruh pergi ke pertapan Jati Kureh Nah ini ceritanya Mas Bayu Nah di pertapan Jati Kureh tersebut Pandawa tadi dan Kurawa tadi sedang memberikan cara untuk mengambil cupu Lengotolo yang berada di sumur Jalotundo Itu tadi dia kebingungan bagaimana caranya mengambil cupu yang berada di dalam sumur tersebut Nah saat itu datang si Resi Druna Dia melihat kejadian tersebut Akhirnya dia tanggap apa Mengapa Begawan Siti Mulyo mengutusnya datang ke situ Akhirnya dia mengatakan kepada para kurawak dan para pandawa Bahwa dia bernama Resi Druna Dia ingin mengabdi kepada negara Astina Nah Kurupati pada situ memberikan syarat pengabdiannya bisa diterima Setelah dia bisa mengambil cupu Lengotolo yang berada di sumur Jalotundo tersebut Mas Bayu Terus apa yang Resi Druna lakukan untuk menuhi syarat tersebut Nah akhirnya pada saat itu diceritakan Duruna itu melepaskan panahnya Panah bernama Panah Haryo Sengkali Namun panah sebut telah di tali benang Di tali benang panah sebut diarahkan ke dalam sumur Jalotundo tersebut Mas Bayu Akhirnya jika cerita si panah tadi berhasil mengangkat cupu yang berada di dalam sumur itu tadi Diangkat ke permukaan lalu diberikan kepada para pandawa Nah Kurupati pada saat itu ingin merebut cupu tersebut Ingin merebut cupu Lengotolo tadi dari pandawa Namun dihalang oleh Resi Druna itu tadi Nah Duruna pada saat itu memberikan pilihan kepada Kurupati Memilih Resi Druna atau memilih cupu Lengotolo itu tadi Mas Bayu Resi berapa itu Mas Kurupati? Nah pada saat itu Kurupati mewakili para pandawa Atas usulannya si Sengkuni karena si Sengkuni melihat si Resi Druna itu juga sangat jakti Maka ia lebih memilih Resi Druna saja Dan cupu mana itu diberikan kepada si Punta Dewa atau pandawa itu tadi Nah Duruna pada saat itu lalu diangkat menjadi gurunya para pandawa dan kurawa Seperti itu Mas Bayu Nah Duruna setelah itu memberikan panah secara utama Diceritakan memberikan panah secara utama dan hario Sengkali tadi kepada permadi Karena diantara murid-murid para pandawa dan kurawa yang berbakat dalam hal memanah hanya si Permadi itu saja Mas Bayu Maka dia percaya kepada permadi bisa menirukan apa yang ia berikan ilmunya yang ia berikan Lalu sehingga ada cerita lagi Duruna itu mengutus muridnya para kurawa dan pandawa Untuk merangkit si Gondomono Mas Bayu Dia ingin membalas dendam kepada Gondomono Karena telah miloro si Kumboyono itu tadi Nah sehingga mengutus si para kurawa dan pandawa untuk merangkit si Gondomono dari negara Pancala Nah kurawa sangat senang karena dulu pernah ada kejadian dengan masalah dengan Gondomono Kurawa akhirnya pergi negara Pancala Nah disitu kaget Gondomono pun ya berperang melawan para kurawa Namun pada saat itu kurawa kalah Mas Bayu Kurawa kalah melawan si Gondomono Datang pandawa menemui si Gondomono Dan dia mengatakan bahwa dia itu hanya diutus sebagai murid diutus oleh Resi Duruna Dia dikutuk mengatakan bukan bermaksud untuk melawan Gondomono Karena para pandawa mengetahui bahwa Gondomono adalah pada saat si pandawa masih kecil Yang merawatnya adalah si Gondomono Dan juga dia tahu bahwa Gondomono adalah pateh kesayangan dari ayahnya Swaruchi Prabu Pandu Masih ada hubungannya Masih ada hubungannya pada saat itu akhirnya Gondomono karena istilahnya terenyuh terhadap pengakuan si para pandawa Karena si Gondomono juga menyayangi para pandawa Dia menyerahkan diri kepada para pandawa Dia tidak melawan Tidak melawan Tidak melawan Ya karena permintaan si para pandawa itu tadi Karena saking sayangi lah kepada para putra pandu Mas Bayu Seperti itu Gondomono akhirnya dirangkit oleh pandawa Diserahkan ke hadapan si Durno itu tadi Durno pada saat itu lalu mengikat Gondomono Diceritakan dia diikat di sebuah pohon bernama Pohon Gurdo Disitu lalu dia mengukuli dan membuli si Gondomono itu tadi membalaskan amarahnya dan dendamnya itu tadi Balas dendam Balas dendam, dipukuli, dianur Dan disitu Gondomono pun tidak melawan pada saat itu Setelah itu datang si Suchitro Nah pada saat itu Suchitro juga meminta maaf atas perlakuan si Gondomono yang dulu ternah menyiksa si Kumboyono atau si Durno tersebut Dia akhirnya si Durno tadi Dimaafkan Durno mau memaafkan namun dia memiliki syarat Dia meminta sebuah tempat yang bernama Pertapan Sokolomo miliknya Siti Mulyo tadi Gurunya itu tadi Diminta untuk diberikan kepada si Durno Itu apakah diberikan itu Mas? Nah itu sebagai pengganti Gondomono seperti itu Mas Bayu Gondomono bisa dilepaskan dari ikatan asalkan Suchitro memberikan Tanah Sokolomo kepada si Durno itu tadi Suchitro akhirnya mengiakan Memberikan Tanah Sokolomo kepada si Resi Durno itu tadi Mas Bayu Nah setelah kejadian tersebut Durno menjadi Pandita menjadi soal Resi Pandita di Pertapan Sokolomo itu Dan menjadi guru para Pandawa dan Kurawa Mas Bayu Singkat cerita tentang perjalanan Kumboyono atau Resi Durno Yang menjadi gurunya para Pandawa dan para Kurawa itu tadi Mas Bayu Jadi itu ya Mas Guri cerita tadi Ya terima kasih ya Mas Guri atas ceritanya tadi Mudah-mudahan cerita tadi bisa berhormat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini Ya Mas Bayu Nanti Mas Guri bisa cerita lebih banyak lagi di episode selanjutnya Ya Mas Guri Nah itu tadi pemirsa cerita dari Mas Guri tentang kisah perjalanan Kumboyono yang menjadi Resi Durno Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya Dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf Tetap ikuti video-video kita selanjutnya Tetap di Salam Budaya Nusantara Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa Terima kasih.